Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengetahui berapa jumlah biaya pajak sepeda motor kita atau berapa kira-kira denda karena kita belum bisa bayar pajak caranya cukup mudah ya kita cukup menggunakan HP Android saja sudah bisa cek pajak kendaraan bermotor Oke pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara cek pajak kendaraan bermotor secara online Oke langsung saja ke tutorialnya untuk mengecek pajak kendaraan bermotor secara online ya di sini saya menggunakan aplikasi tambahan langsung saja dibuka Playstore kalian kemudian di penelusuran ini ketikan saja nah ini aplikasinya ya pilih saja new sapole urutan nomor 2 berhubung saya sudah mendownload aplikasi ini langsung dibuka saja new sapole hai 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 nah ini aplikasinya tentuan new sapole esamsat jawa tengah dibawah ada pencarian bayar pajak info pajak panduan nah disini teman-teman kalau mau bayar pajak bisa menggunakan aplikasi ini tinggal buka saja bayar pajak ya berhubung tutorial ini untuk cek pajak kendaraan bermotor pilih saja bagian info pajak Hai nah disini ada informasi pajak kendaraan bermotor new sapole isikan nomor polisi Nah kita isikan saja ya data-data kendaraan kita setelah memasukkan data-data kendaraan kalian langsung saja kita klik proses Hai nah hasil pencarian nah ini teman-teman untuk hasil pencarian kendaraan saya ini ya ada nomor polisi sekian nikter daftar kemudian jenis kendaraan sepeda motor merek kendaraan Yamaha tipe kendaraan Jupiter tahun rakit warna hitam putih bahan bakar bensin plat dasar hitam kepemilikan satu samsa terdaftar klaten masa akhir pajak 2 Agustus 2024 masa akhir stnk 2 Agustus 2027 nah jadi kemarin saya sudah bayar pajak teman-teman jadi disini tidak tertera denda ya Nah disini bisa lihat estimasi biaya pertanggal Rabu 13 September 2023 jumlahnya 140.000 nah disini kita bisa lihat rinciannya kemudian dibawahnya ada biaya balik nama 70.000 lama tunggakan tidak ada status pajak lunas status kendaraan aktif jadi caranya seperti ini ya teman-teman untuk mengecek pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi new sapole mungkin ini saja untuk tutorialnya semoga bermanfaat cukup sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih